Kamu siap kencan? Jangan lupa tampil rapi. Kalau kamu nyasar ke tempat ini, jangan lupa bawa flashlight. Kalau cuacanya begini, aku kan jadi lapar. Kamu lapar? Langsung aja datang ke sini dan cobain nasi goreng spesial. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi cari duit pakai suara. Kok bisa? Penasaran kan? Ikut aku yuk. Ini Bimo Kusumo Yudo. Familiar dengan suaranya? Suara Bimo memang sering terdengar di berbagai iklan TV dan iklan digital di Indonesia. Banyak yang bilang suaranya tuh harus bagus gitu ya. Tapi voice over talent atau voice talent yang dipakai di industri itu bukan yang suaranya bagus. Kalau bukan punya suara bagus, lalu apa modalnya? Banyak sih. Kepo ya? Pengen tahu banget. Yuk kita kulik seberapa menjanjikannya profesi pengisi suara dan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi profesional di bidang ini. Saya Melisa Lolindu. Ini adalah serial Unsung Business. Dunia pengisi suara atau voice over sudah tidak asing bagi Bimo. Karena ayahnya juga merupakan pengisi suara berpengalaman. Ayahnya yang mengenalkan dunia voice over kepada Bimo sejak kecil. Bapak tuh sebenarnya tidak memaksa atau tidak mengarahkan aku untuk terjun di industri ini. Tapi Bapak tuh lebih ke memperkenalkan. Tapi kan memperkenalkannya setiap hari masalahnya. Saat lulus SMA, Bimo memutuskan untuk menggeluti bidang talenta suara dengan serius. Kini Bimo sangat menikmati karir yang ia pilih. Lalu apa sih enaknya jadi pengisi suara? Kita bisa tahu duluan nih iklan-iklan yang belum tayang gitu ya. Itu keuntungan yang ya oh kita oh brand ini mau ngeluarin produk gitu-gitu ya. Tapi kan itu confidential gitu. Yang kedua kita bisa melatih soft skill kita untuk networking. Karena kan balik lagi yang kita tawarkan adalah jasa. Gimana caranya kita dapat trust sama orang lain. Ya akhirnya kita harus bisa pinter-pinter networking. Tapi apakah profesi ini benar-benar menjanjikan khususnya bagi anak muda? Apakah penghasilannya cukup? Kenalin, ini Binta Nadila. Awalnya ia jadi pengisi suara untuk kerja sampingan. Tapi kini Binta telah bekerja penuh waktu menjadi talenta VO. Gimana aku ingin pekerjaan ini worth it? Jadi gini kalau di voice over kita kebetulan aku sama partner aku di voice institute itu kita tuh komersial kan banyaknya jadi iklan-iklan. Kita banyak melihat orang yang dari muda benar-benar dari belia kayak kuliah-kuliah gitu sampai sekarang tuh akhirnya punya anak yang juga udah kuliah. Itu masih survive di bidang iklan atau komersial voice over talent. Binta dan Bimo bahkan membuka kelas untuk para anak muda yang ingin belajar voice over. Mereka berbagi tip dan trik menjadi pengisi suara profesional. Ya untuk menjadi seorang pengisi suara kamu bisa bergabung dengan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan pelatihan. Biayanya bervariasi mulai dari 49 ribu rupiah untuk kelas online dan 5 juta rupiah untuk kelas privat. Aku juga sebenarnya suka voice over kan. Nah aku tuh Biva seorang anak kecil. Coba ya Binta nilai aku ya. Oke ini aku lagi dubbing untuk kids voice. Hai Binta, it's so nice to see you. I look beautiful. Berapa nih nilai aku? Berapa? Aku kasih Melisa nilai. 8,5 kali. Bagus loh, bener, keren banget. Aku butuh latihan apa? Aku apa yang perlu diimpro? Itu believable sih menurut aku cukup. Nah kalau disini tuh mungkin butuh itu lebih banyak ekspresi-ekspresi lagi. Kayak eee, kayak gitu-gitulah. Karena disini tuh sering banget kayak ekspresi giggling. Kayak gitu-gitu. Atau sama kayak kalau misalnya animasi kan butuhnya atau enggak. Misalnya iklan yang ngesink gitu kan. Anak kecil kan ada ekspresi. Hah? Hah? Wah? Gitu-gitunya tuh. Bahwa biasanya lebih butuh lebih ekspresif lagi. Lebih ekspresif lagi. Profesi yang cukup menjanjikan nih. Seorang pengisi suara pemula bisa mendapatkan penghasilan sekitar 5 sampai 10 juta rupiah per bulan. Bahkan bagi yang sudah sangat berpengalaman, jumlahnya bisa mencapai 50 juta rupiah per bulan. Tapi gimana nih dengan kehadiran kecerdasan buatan? Apakah sepenuhnya bisa menggantikan peran pengisi suara? Voice over yang artificial intelligence ini lebih fleksibel, bisa suaranya diproduksi dengan lebih cepat dan harganya lebih murah. Nah tetapi ada problem etis, ada problem pemalsuan suara dan sebagainya yang itu mungkin bisa menjadi penghalang perkembangan dari voice over artificial intelligence. Hal apa yang harus diantisipasi para pengisi suara terkait hadirnya kecerdasan buatan? Mungkin apa namanya, sebetulnya pasarnya menjadi menyempit kemudian harus mampu menemukan ceruk. Jadi agar mereka bisa bertahan di kempuran artificial intelligence itu harus mempelajari. Hal-hal apa sebetulnya yang hari ini menjadi keterbatasan artificial intelligence. Pahen keluar tapi matahari bikin gosong dan gerah. Baru, kulik serum sunscreen dengan sensasi dingin. SPF 50 Plus Sunscreen Serum. Bebas gerah dan anti lengket. Dengan 5D protection, melindungi kulitmu untuk berpetualang tanpa takut matahari. Kamu sudah mulai tertarik dan makin penasaran jadi pengisi suara. Sebentar, menurut Bimo ada satu hal penting yang perlu kamu ingat. Yaitu harus bisa mengendalikan emosi. Hmm, gimana ya maksudnya? Kita nggak boleh tuh ada masalah di kantor, di rumah, atau dimanapun gitu. Terus kita bawa saat TVO. Karena beberapa teman-teman, atau bahkan nggak usah teman-teman deh. Saya aja ketika mood lagi nggak bagus atau lagi ada masalah gitu. Ketahuan tuh suaranya jadi geter. Jadi nggak fokus baca skrip. Oke, hal penting apa lagi nih yang harus dimiliki talenta VO? Kalau emang kamu pengen jadi voiceover talent gitu, selain belajar tentunya. Harus belajar terus. Salah satunya adalah tahu karakter kamu sih. Sekarang kan voiceover talent tuh banyak banget ya. Tapi jadi banyak orang-orang yang pengen jadi VO talent malah cuma meniru ujung-ujungnya. Jadi, tahu banget karakter kamu, selami karakter kamu, dan pertajam karakter kamu. Jangan pengen jadi si A, si B. Karena kamu udah unik dan emang cuma one of kind. Menjadi talenta voiceover mungkin jadi impian banyak orang saat ini. Apa kamu salah satunya? Atau kamu punya mimpi dan profesi keren lainnya yang ingin kami bahas? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.